Indonesia Police Watch menyambangi gedung DPR RI guna melaksanakan rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 terkait pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 Dalam kesempatan tersebut, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Espane menyampaikan beberapa hal di antaranya mengenai dukungannya kepada panitia seleksi calon pimpinan KPK hingga usulan untuk merevisi undang-undang KPK Menurutnya, kedua hal tersebut penting untuk dibahas guna memberikan angin segar bagi KPK yang kini tengah menyongsong pimpinan baru Harapannya, selain akan memiliki pimpinan yang baru KPK juga akan berdiri dengan undang-undang yang baru Pasalnya, menurut pengamatan IPW, paradigma yang dianut KPK kini dinilai penuh dengan kebobrokan KPK diharapkan oleh masyarakat Indonesia itu sebagai ujung tombak dan gadar terdepan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini Dalam artian, selain menangkap para koruptor, yang lebih penting lagi KPK harus punya konsep yang jelas Dalam mengatasi korupsi dan menurunkan angka korupsi Karena ini berkaitan dengan pasal 26 undang-undang nomor 30 tahun 2002 Yang disana dijelaskan ada 9 tugas pokok KPK dan yang pertama itu pencegahan Pencegahan maknanya disini adalah menurunkan angka korupsi Ini dalam interpretasi Indonesia Poliswad Sedangkan penindakan itu urutan kedua Tapi bisa dikatakan selama ini Pencegahan itu praktis tidak pernah dilakukan KPK KPK sibuk dengan pendidakan OTT yang menurut kita OTT ECEC yang 10 juta, 25 juta Yang seharusnya itu dikerjakan ke jaksaan dan polisi Kita melihat belakangan ini Orang-orang di KPK itu semakin bersikap sama gue Dan banyak sekali kebobrokan yang saya kira harus dibenahi Orang-orang di KPK lebih menjadikan lembaga antirasuah itu sebagai pemadam kebakaran Bukan sebagai pencegahan Jadi dengan OTT, dengan penindakan Orang-orang KPK lebih asik dengan pencitraan Ini dalam pandangan IPW KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi Seharusnya senantiasa memberikan contoh keyakinan kepada masyarakat Bahwa lembaga antirasuah ini tertib administrasi dan tertib keuangan Faktanya status KPK yang ditetapkan BPK Itu statusnya WDP Ini menunjukkan lembaga antirasuah ini sangat naif Tidak tertib administrasi dan tidak tertib keuangan Sehingga bisa disimpulkan bahwa KPK sesungguhnya berpotensi Menyimpang dalam hal keuangan Dan bukan mustahil ada potensi korupsi di sana Bagaimana bisa KPK yang berpotensi sebagai sapu kotor Tidak tampil membersihkan korupsi di negeri ini Terkait petisi yang dibuat oleh wadah pegawai KPK Neta Espanem menilai Pegawai KPK tidak berhak melakukan hal tersebut Mengingat sebagai ASN Kewajiban mereka yakni menunjukkan kinerja yang baik Bukan menilai calon pimpinannya Pada pegawai KPK itu sangat tidak etis Apa yang mereka lakukan itu sebenarnya melanggar undang-undang ASN Mereka itu pegawai negeri yang dibayai oleh negara Dikoordinir oleh pemerintah Sehingga mereka tidak punya hak untuk menilai calon pimpinannya Mereka harus menerima siapapun pimpinannya Biar masyarakat yang memprotes atau menilai calon pimpinannya Mereka pegawai harus bekerja yang baik Kalau kemudian mereka menolak kemudian demo Saya kira harus ditindak Harus ada tindakan keras Kalaupun mereka mau mundur 2 ribu katakanlah Mereka seribu ya Katakan 2 ribu pegawai KPK mau mundur Saya kira dalam waktu singkat akan banyak Orang yang siap masuk ke sana Penyidik-penyidik polisi, kejaksaan Bahkan kita-kita Kalau diminta siap membantu KPK untuk menggantikan mereka